Beragam jenis aksesoris Dayak dan perlengkapan lainnya dipamerkan di Stan Pekan Gawai Dayak 2024. Sebagian besar produk dari hasil keranjinan tangan tersebut dijual dengan harga yang relatif murah dan dinilai lebih bervariatif karena terdapat bermacam motif khas Dayak dari berbagai wilayah di Kalbar. Matheus Widodo, warga kota Singkawang menyempatkan diri bersama keluarga mengunjungi Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalbar yang resmi dibuka pada Senin 20 Mei 2024 kemarin di rumah Radang Pontianak, Kalimantan Parat. Matheus menceritakan kalau dirinya kerap menghadiri Pekan Gawai Dayak yang berlangsung di sejumlah wilayah yang menilai Pekan Gawai Dayak merupakan bentuk sukacita. Dalam kesempatan itu, Matheus menyusuri setiap stand yang menjual aksesoris Dayak seperti shell hingga kain motif Dayak. Barang-barang yang telah dibelinya itu akan dijadikan sebagai bahan koleksi serta kenang-kenangan. Dari hasil pantauannya setelah memutari stand, harga yang ditawarkan para penjual terbilang murah dan terjangkau. Bahkan, motifnya juga berbeda-beda. Hampir dari setiap wilayah di Kalbar dapat ditemui di lokasi tersebut. Kami beli kain ini, motif daya. Saya beli saldu wah. Tadi mau beli rompi tapi tidak muat. Buat kenang-kenangan. Itu mulah terjangkau. Nah, di mana-mana saya sudah keliling-keliling, kurang lebih sama. Banyak ragam sekarang. Motifnya dari daerah-daerah lain beda-beda. Makin bagus sekarang, makin variatif. Natyos Widodo sangat berharapkan agar generasi muda bisa terus melestarikan kebudayaan daya. Terima kasih telah menonton!